Halo selamat siang, pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk mentisipasi varian baru COVID-19, varian Omikron atau B.1.1.5.29. Pemerintah menyatakan akan memperketat kedatangan dari luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Ruth Panjaitan mengatakan, pemerintah akan menjalankan kebijakan pelarangan masuk untuk warga dari negara yang diindikasi terinfeksi varian Omikron. Kebijakan karantina tujuh hari juga kembali diberlakukan untuk WNA dan WNI yang tiba dari perjalanan luar negeri. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan, varian Omikron masuk ke dalam varian of concern yang telah ditetapkan oleh WHO pada 26 November 2021. Namun hingga saat ini belum ditemukan indikasi bahwa varian Omikron dapat meningkatkan keparahan. Varian Omikron juga masih tahap riset apakah dapat menurunkan efeksi vaksin atau tidak. Tidak dilarang ya karena belum menyebar di populasi negara itu. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi tujuh hari dari sebelumnya tiga hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.01. Mutasi ada sekitar 50, 30 mutasinya ada di spike protein di mahkota dari koronanya, dan dari 30 mutasi tersebut dan 50 mutasi totalnya, banyak mutasi-mutasi yang ada di varian Alpha, Beta, Delta, dan Gamma yang buruk-buruk yang diidentifikasi. Sampai sekarang belum ditemukan indikasi bahwa varian Omikron ini meningkatkan keparahan atau increase severity. Belum teridentifikasi. Untuk meningkatkan transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat penularannya. Kemungkinan besar sedang di finalisasi risetnya.